Halo, berjumpa lagi dengan saya Anda bisa mengakses tutorial yang sudah kita persiapkan di website asastudio.dinoweb.com Pada kesempatan kali ini saya mau menunjukkan perbedaan antara action script 1, action script 2, dan action script 3 di flash Untuk membuat button dalam bentuk movie clip Oke, sebelumnya saya membuat movie clip dulu Oke, saya mengeklik retangle tool Selanjutnya saya memberikan nilai 4 pada sudut-sudutnya Supaya dia lengkung, ada lengkungan seperti ini Dan di warna saya memberikan gradient Lalu saya aktifkan dan saya edit gradientnya Saya ubah, tekan shift untuk dia akan tepat di 90 derajat Lalu saya akan merubah seperti ini Mungkin semacam ini Selanjutnya, setelah itu kita mau merubah kotak ini menjadi movie clip Klik kanan Convert to symbol Klik kanan Convert to symbol Convert to symbol F8 Convert to symbol Lalu kita namakan mungkin Asa BDN MC Movie clip Kita jadikan movie clip Kita tekan OK Selanjutnya kita klik 2 kali Untuk mengeluarkan BDN MC Oke Setelah itu di frame 2 Saya memberikan insert keyframe Kita bisa menekannya F6 Klik kanan Dan insert keyframe Atau kita menekan F6 Sekarang saya mau memodifi dari warna Semacam ini Dan di frame 3 Saya memberikan F6 lagi Insert keyframe lagi Lalu saya kembali ke pengaturan Ke pengaturan gradient Dan saya ubah ke nilai tengah semacam ini Lalu saya ubah mendekati hitam Saya sekarang punya frame 2 Frame 1 Dan frame 3 Yang semacam ini Saya memberikan 1 layer lagi Untuk tempat tag saya Saya klik tag Kita tambahkan tag Home Wait Selanjutnya saya atur di bagian properties Di A kita bisa mengatur Di Y seperti ini Di warna di daerah ini Saya memberikan biru seperti ini Dan di bagian filter Saya mau memberikan Satu filter Yaitu drop shadow Di filter Berikan drop shadow Di sini saya mau memberikan nilai 2 Lalu di stand pixel Saya memberikan 1 Saya akhirnya mempunyai semacam ini Desain semacam ini Lalu di bagian tag Sebelumnya kita Namai dulu Biar tidak membingungkan Double klik Untuk rename Dan memberikan nama tag Di belakangnya Mungkin BG Background Oke kembali ke tag Dan di frame 2 Saya memberikan F6 lagi Insert keyframe Dan di sini Saya mau merubah Warna Merubah warna menjadi Mungkin Biru tua Macam itu Atau mungkin hitam lah Lalu di frame 3 Saya memberikan F6 lagi Insert keyframe Dan saya aktifkan Home page Tag Dan saya Merubah ke Gray Sekarang Saya mempunyai 3 frame Yang seperti ini Belumnya Saya memberikan Satu layar lagi Yang berisi script Anda bisa Memberikan Action frame Di sini Action Atau F9 Tekan saja F9 Atau action Selanjutnya Akan keluar Semacam ini Oke dan Di sini Di frame pertama Di frame 1 Saya memberikan Satu perintah Yaitu Stop Kurung buka Kurung tutup Titik koma Saya kembali ke Scene 1 Dan di scene 1 Saya namakan dulu Ini mungkin Asa BTN Dan saya memberikan Satu layar lagi Saya berikan Script Oke setelah itu Di script Saya aktifkan Frame 1 Dan saya buka Action Dan di sini Saya mau memberikan Perintah semacam ini Oke sebelumnya Saya mengaktifkan Movie clip Dan di instant name Saya namakan Oke Di sini penting Karena perintahnya Berawal Dan Berdasar dari sini Oke selanjutnya Kita Tuliskan Asa Sama dengan Kurung semacam ini Dan di sini Saya mengetikkan This Jadi Nanti yang bergerak Adalah ini This Dot Kurung buka Kurung tutup Perintah semacam ini Dan Kurung tutup Kita lihat Oke Sudah berfungsi Tapi di sini Dia masih bingung Karena tidak ada nilai Di sini Saya masukkan Nilai 2 Saya coba lagi Oke Dia seperti itu Selanjutnya Saya copy Ketiga perintah ini Ketiga baris perintah ini Saya copy Ctrl C Lalu berikan Enter Ctrl V Di sini Saya mau memberikan Mengganti Menjadi Out Dan di sini This Saya mengganti Roll Out Kembali ke Frame Satu Oke Selanjutnya Saya meng-copy lagi Dan sekarang Saya mau memberikan Perintah Kita copy lagi Sekarang Oke Roll Over Roll Out Press Sekarang saya memberikan Perintah lagi Dan saya copy lagi Ctrl C Dan Ctrl V Di sini Saya memberikan Dan di sini Saya memberikan Perintah Get URL Oke Seperti itu Perintahnya Dan saya melepaskan Release Perintah Maka alamat Alamat Yaktif 7 Adalah Http Asstudio .dnweb.com Oke ini Action Script 1 Sekarang Saya mau merubah Public Setting Dan saya Rubah ke Action Script 2 Apa yang terjadi Di Action Script 2 Saat ini Masih berfungsi Perintah ini Masih berfungsi Saat kita Test Movie Dengan Ctrl Enter Dia akan Masih tetap Berfungsi Dan sekarang Bagaimana Kalau Saya Merubah ke Action Script 3 Oke Test Movie Laku yang terjadi Di sini Tidak akan Hidup Kalau kita Tidak Mengganti Dengan Perintah Baru Yang sesuai Dengan Action Script 3 Maka Ini akan Tetap Seperti ini Tetap Tidak akan Hidup Oke Sekarang Saya mau Mengganti Dengan Action Script 3 Jadi Action Script 3 Berbeda Jadi Di sini Kita harus Memberikan Nama Movie Clip Tersebut Asa Lalu Event Listener Dot Di sini Kita bisa Memilih Rollover Mouse Rollover Mouse Over Lalu Kita Namakan Menurut Kita Mungkin Button Over Setelah Itu Kurang Tutup Di baris Kedua Saya Memberikan Function Hampir Sama Dengan Tadi Lalu Kita Copy Nama Dan Disini Titik 2 Mouse Event Disini Kita Ketik Mouse Event Apa Copy Paste Lalu Kurang Tutup Dan Titik 2 Lagi Void Oke Seperti Itu Dan Bisa Memberikan Kurang Semacam Ini Atau Mungkin Kurang Nya Di Bawah Terserah Lalu Kita Kasih Kurang Tutup Dulu Dan Kita Kembali Ke Atas Dan Disini Seperti Tadi Yang Mana Yang Bergerak Asah Oke Langsung Kita Copy Copy Paste Dot Go To And Start Frame 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 2 Gurung Buka 2 Gurung Tutup Tanda Semacam Ini Oke Saya Mau Mencoba Oke Sudah Berhasil Mencoba Tutup Lagi Dan Sekarang Saya Copy Ini Semua Ke Perintah Selanjutnya Pasti Dan Disini Saya Mau Merubah Add Event Restor Saya Ganti Oke Menjadi Out Dan Disini Saya Mengganti Out Dan Disini Saya Juga Mengganti Out Oke Mereka Sama Dan Disini Saya Kembali Ke Frame 1 Kita Juga Lagi Oke Berhasil Dan Sekarang Disini Saya Copy Lagi Oke Semacam Ini Dan Di Most Event Saya Ganti Dengan Klik Dan Disini Saya Tuliskan Klik Lagi 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 Paste Di Buton Klik Lagi Lagi Diganti Dengan Frame 3 Kita Coba Sekarang Oke Tidak Tidak Klik Rul Tidak Tidak Mungkin Kita Klik Rul Out Hul button down, kita ganti down dan disini kita ganti down kita coba lagi roll over, roll out, down lalu kita copy untuk yang terakhir kali kita copy ngancur dua kali dan kita paste lalu disini kita berikan dot, klik dan dituliskan klik disini juga klik nah disini agak berubah disini perintahnya untuk get url kita harus memberikan satu nama yaitu var perintahnya semacam ini kita namakan lalu disini lalu disini titik 2 url request url besar r request setelah itu memberikan nilai oke sama dengan dan new url request new url request 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 semacam itu dan kurung buka tanda kutip kita menandai semacam ini ini kalau kita di baris bawahnya kita bisa memberikan navigate navigate bagaimana halaman ini dibuka navigate to url 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 kurung buka spasi kita copy nama ini copy paste lalu spasi koma spasi saya mau blank di halaman baru kita tambahkan semacam ini blank tanda kutip gulung tutup titik koma oke kita coba sekarang roll over roll up klik 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 action script 3 sudah berfungsi oke sekian tutorial tentang action script 1 2 dan 3 semoga bermanfaat bagi anda dan sampai jumpa di tutorial berikutnya salam